Hai sahabat teknik jumpa lagi dengan channel 88 mungkin sudah ada yang tahu dengan komponen yang satu ini yaitu mikrosuite yang sering digunakan di Mijikom dan banyak lagi gunanya kita akan membahas cara kerja dari mikrosuite ini bagi yang sudah paham silahkan di-skip bagi yang belum paham jangan lupa subscribe channel 88 like bila suka comment apabila ada yang salah dan share apabila bermanfaat ini mikrosuite gambarnya nih nah ini nih kaki yang ini ini untuk common yang ini Hai untuk NO dan ini untuk NC seperti ini gambarnya nih ini tadi yang terhubung ini NC dan yang tidak terhubung ini NO jadi saat normal normal open dia ngebuka atau belum ditekan ininya nih nih yang ininya belum ditekan dia normal kebuka kalau nc-nya dia belum ketekan dia tersambung di normal close saat normal dia tertutup atau tersambung kalau NO saat normal belum ada tekanan yang ini dia terbuka jadi kalau kita mau tahu cara kerjanya Pak pantengin video ini akan saya konek satu persatu ini kita menggunakan power supply 24 pol lampu 24 DC ini nah ini 24 pol plus kita masukkan ke common ini ini common ini kita masukkan ke common untuk sumbernya sumber tegangan kemudian lampu 1 kita masukin ke NO ini untuk satu lampu 2 kita masukin ke NC nah ini dan min 24 nya langsung disambungkan ke kaki min 24 untuk lampu nah perhatikan ini sumber sumber tegangan ntar kalau kita kasih tegangan kita colokin ini ini untuk nc-nya pasti langsung hidup dan NO nya mati setelah ditekan yang NO nya terhubung ini hidup dan ini memutus mati kalau sudah tidak normal ditekan seperti ini kalau normal lagi nah normal tertutup hidup tersambung nyambung ke sini nih harusnya masuk sini terus keluar ke sini karena ini terhubung kan masuk sini keluar langsung ke lampu ini dan NO kalau kita tekan kalau kita tekan dia putus tidak nyala kalau kita tekan nah wiringnya seperti ini ini ke lampu terus terus ini ke min ini ke lampu 2 terus yang min nya langsung kita sambungin nah yang ini ini tekanan sumber nah tinggal sumber plus 24 atau 12 pol mau berapa aja kita masukin ke sini langsung yang plus nya kita masukin dulu ke common atau ke sumbernya source nah yang min min 24 nya langsung min 24 power supply mau pakai 12 pol juga bisa tapi lampunya harus 12 pol jadi arus masuk ke sini langsung ke lampu sewaktu belum ditekan dan ini mati tapi kalau sudah ditekan ini terhubung dan yang ini yang menyala ini ini mati begitu pula sewaktu di magic.com kalau di magic.com itu dia posisinya untuk memutus arus yang masuk ke heater untuk masak nah jadi pas dia nekan dia putus putusin gini ini untuk heater nya misalnya pas dia terjelek langsung mendorong ini mendorong ini tapi tidak tidak pakai ini dia hanya ini hanya ada sentilan ini tidak ada rodanya ini jadi pas ngejelek tek putus lah dia pindah ke wam posisinya ini buat cook ditekan wam cukup sekian untuk pembahasan masalah micro sweep jangan lupa subscribe channel 88 like bila suka komen apabila ada yang salah dan share apabila